Good morning, selamat pagi, oh hayo gozaimasu! Kembali lagi dengan aku, Alfani. Setelah beberapa kali membagikan resep bento dengan menu-menu hidangan utama, kali ini aku akan coba share sajian penutup yang lagi-lagi tampilannya menarik dan pasti disukai anak-anak. Nama menunya, Ganggo. Kalau ingin tahu cara membuatnya seperti apa, tonton sampai habis ya! Pertama-tama, kita masukkan tepung kanji dan gula halus. Kita aduk-aduk sampai rata. Sudah itu, kita campurkan dengan santan yang sudah dihangatkan. Adonannya lalu kita uleni sampai kalis. Kalau kira-kira masih belum kalis atau terlalu kering, kita bisa tambahkan santan sedikit lagi. Ciri-cirinya adonan yang kalis adalah, dia terasa lembab, tapi tidak lengket di kulit. Adonan yang tadi sudah aku bagi menjadi 6 bagian, lalu kita akan masuk ke proses kewarnaan. Kalau untuk kewarna makanan, sebenarnya kamu cukup punya 3 warna saja, yaitu merah, kuning, dan biru. Dengan 3 warna itu, kamu bisa mengkambilkan warnanya, sehingga menghasilkan warna-warna yang lain. Hari ini kita akan membuat 2 versi, yaitu pertama yang dengan isian, satu lagi dengan tidak ada isian. Pertama-tama, kita ambil yang warna pink ini. Jadi ini aku roll, ini aku potong-potong, lalu kita akan membentuk hati. Sekali ini kita menggunakan kater berbentuk bunga. Kita buat guratan-guratan, sehingga membentuk lopak bunga. Kita ambil yang warna kuning, kita buat guna yang kecil, lalu kita tebakkan tengah-tengah. Yang gue sendiri dapat didiktasi dalam berbagai macam rasa, seperti manis dan asin. Topik yang ditambahkannya pun bisa disesuaikan sesuai dengan selera kita. Sekarang kita akan membuat yang ada isiannya. Kalian bisa menggunakan kacang yang ditumbuk, lalu dicampur dengan sedikit gula putih halus, dan dikita pulen-puleni. Tapi hari ini aku menggunakan cara yang lebih simpel, yaitu menggunakan selai kacang yang aku campur dengan sagu. Tujuan dari sagu itu hanya untuk biar kita bisa memulen-muleni selai kacang ini. Oh iya, di Indonesia pun punya danggo lho. Versi kita namanya ronde. Bahan-bahannya mirip, dan cara pembuatannya juga mirip. Selain selai kacang, kita juga bisa mengisi ronde itu dengan coklat compound, atau apapun yang kalian suka. Dan ini adalah ber yang aku sudah bikin. Yang ini aku isi dengan selai kacang, yang ini aku isi dengan coklat. Oke, sekarang kita sudah siap untuk merebus. Kalian mungkin sering dengar istilah mochi juga. Sebenarnya mochi dan danggo itu ada perbedaannya lho. Jadi kalau danggo itu terbuat dari rice flour, atau petung beras, sedangkan mochi itu bisa terbuat dari butuh rice flour, atau ketan. Tapi kali ini memang kita membuatnya dari ketan, karena itu lebih gampang untuk ditemukan di Indonesia. selanjutnya ini adalah air gula yang aku sudah campurkan dengan pewarna alami, yaitu bunga pelang. Lalu kita bisa tambahkan beberapa potongan gula, untuk menambah kandungan nutrisi dari danggo yang telah kita buat. Kan se des, ya pedagi mas tak. Kalau mau tahu resep lengkapnya, jangan lupa pantengin sosial media Endes TV. Hmm, Endes! Terima kasih telah menonton!